Halo teman-teman kembali lagi di learning domain school pada tutorial ini saya akan membuat sebuah logo-logo yang sederhana ya dengan simbol huruf I ya kita buat ikonnya dulu ya Hai sekarang kita coba dengan ellipse tool ada dua ellipse tool kita copy duplikat lalu kita gabungan seperti ini ya jika sudah kita divide dengan pet vendor lalu angrup lalu kita buang bagian yang tidak perlu nah sekarang ini kita akan transform efek distort transform kita kasih poinnya 5 lalu preview klik lalu engganya kita mainkan hai 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 nah jika sudah klik oke ya Hai kecilkan dulu Hai majika sudah kita akan buat lingkaran hai 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 jika sudah kita buat sebuah kotak di bawahnya hai 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 ya rondetnya kita mainkan Hai jika sudah kita sejajarkan ini dengan ini kita lain Hai lainnya jangan lupa berdasarkan seleksi ya Nah jika sudah kita kita grup kita kecilkan hai 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 nah ini simbol eh ikon dari logo yang kita akan buat Hai sudah jadi sekarang tinggal kita tulis nama eh perusahaannya atau dengan tambahan tagline ya Hai gampang sekali buat eh ikon seperti ini kita tulis nama misalkan kita kasih sama kita kasih nama indian Pacific Hai warnanya kita samakan hai 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 lalu kita agak sedikit tercantik karakternya kita agak Hai ganggin Hai jenis font kita ganti Hai nah eh 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 tulisan ini kita akan expand object lalu expand klik ok nah eh eh sekarang kita and group nah ya logo sudah jadi Hai mudah sekali untuk ngebuat ikon tinggal gimana kita se-kreatifnya mungkin ya oke sampai disini dulu learning kita sampai jumpa di learning berikutnya terima kasih e ja selesai Terima kasih.